Hi everyone welcome back to my YouTube channel bertemu lagi dengan aku Anissa so sesudah dengan thumbnailnya hari ini aku akan bahas dua bedak yang mana sudah aku buktikan kalau mereka ini benar-benar waterproof masing-masing bedak ini sudah pernah aku review sebelumnya kalau kalian mau nonton lebih detailnya nanti linknya aku akan taruh di description box kalian bisa cek nanti di sana ya dan kedua bedaknya akan aku battle hari ini adalah Maybelline Fit Me Powder Foundation dengan Revlin Brightening 2W Cake dan ini dia untuk kemasan packaging bagian dalamnya yang si Maybelline ini hadir dengan warna hitam Tosca Elegan seperti ini sedangkan yang si Revlin itu hadir dengan warna nude peach lebih ke arah cute sih Oke tanpa bernama-lama langsung aja kita battle bedak lokal versus drugstore kali ini ini dia bare face wajah aku disini aku udah pakai skincare terlebih dahulu karena aku itu mau battle bedak jadi aku itu pastikan dulu kalau kulit wajah aku itu moist atau lombap biar bedaknya itu nanti bisa menempel dengan sempurna untuk sisi yang pertama aku akan pakai yang si Revlin Brightening 2W Cake dan disini aku pakai shade yang 02 natural disini aku mengaplikasikan bedaknya si Revlin ini tidak menggunakan pub sponsnya sendiri karena pub sponsnya sendiri itu menurut aku sedikit susah untuk meratakan bedak ini dan tidak bisa bikin bedak ini menjadi full coverage untuk coveragenya sendiri dia beneran bagus banget bisa banget untuk meng-cover noda-noda di wajah aku hanya saja media ini shedsnya sedikit keterangan di skin tone aku lanjut untuk di sisi sebelahnya aku akan menggunakan Maybelline powder foundation disini aku pakai shade yang 128 dan warnanya itu beneran masuk banget di skin tone kulit aku puffnya sendiri pun berfungsi dengan baik bisa banget bikin bedak ini menjadi full coverage dan ini dia hasil di kedua sisi wajah aku setelah menggunakan si Revlin Brightening 2W Cake dengan yang si Maybelline powder foundation kalau aku perhatikan yang si Maybelline powder foundation ini lebih bisa untuk meng-cover under eye aku dan memang terlihat kalau yang si Maybelline ini coveragenya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang si Revlin mereka ini keduanya hasilnya sama ya yaitu matte finish cuman setelah aplikasikan sebelah-sebelah kayak gini aku rasa yang bagian si Revlin ini lebih ringan dipakainya dibandingkan dengan yang si Maybelline Oke aku akan selesaikan makeup aku dulu biar warnanya tidak kelihatan putih sebelah gini ya dan ini dia hasilnya setelah aku makeupan kalau dilihat jauh seperti ini hampir tidak kelihatannya kalau disini aku menggunakan dua bedak yang berbeda ini aku tunjukin zoomnya ke kalian intinya kedua bedak ini benar-benar mirip banget kualitasnya sama dengan foundation bikin wajah kalian terlihat flawless dan tidak ada noda sama sekali kebetulan nanti aku mau pergi keluar sebentar dan tentunya aku akan pakai masker dan aku akan update ketahanannya dalam beberapa jam ke depan dan sekarang itu udah pukul 13 luar 35 menit pagi tadi aku menyelesaikan makeup aku itu disekitar pukul 10 pagi kebetulan banget ini aku baru aja sampai rumah dan ini dia penampakan dari masker wajah aku minim banget untuk hasil transfernya di masker dan emang yang di bagian si Revlin ini sedikit lebih banyak transfer dibandingkan dengan yang si Maybelline so far selama tiga jam ini kedua bedak ini baik itu si Revlin ataupun yang si Maybelline masih sama-sama bagus di wajah aku hanya saja untuk bagian under eye aku merasa kalian si Maybelline itu sedikit lebih krek dibandingkan dengan yang si Revlin Oke sekarang itu udah pukul 5 sore berarti itu udah sekitar 7 jam dari pemakaian awal untuk yang bagian si Maybelline ini aku rasa kulit aku lebih kering dibandingkan dengan yang si Revlin dan untuk di bagian under eye aku menurut aku si Revlin ini lebih minim krek dibandingkan dengan yang si Maybelline mereka ini sama-sama memudar hanya saja menurutku si Revlin ini memudarnya lebih banyak sedikit dibandingkan dengan yang si Maybelline untuk yang si Maybelline ini memiliki coverage sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang si Revlin mereka hasilnya sama-sama matte cuma yang aku rasa si Revlin ini dia hasilnya lebih ringan di wajahku dibandingkan dengan yang si Maybelline untuk puffnya sendiri bagusan yang si Maybelline puff dari Maybelline ini benar-benar bisa bikin bedaknya itu jadi full coverage sedangkan yang si Revlin puffnya kurang begitu enak untuk ngeblend bedaknya sendiri jadi mending pakai puff yang lain supaya dia itu bisa lebih full coverage untuk ketahanan akhirnya si Maybelline ini membuat kulit aku menjadi lebih kering tapi dia lebih oke hasilnya memudarnya itu sedikit banget sedangkan yang si Revlin ini dia hasilnya matte tetapi tidak bikin kulit muka aku kering itu karena tadi ada kandungan skincare di dalamnya tapi untuk ketahanannya mudarnya lebih banyak dibandingkan dengan yang si Maybelline tadi kalau kalian pakai yang si Maybelline ini pastikan kulit muka kalian itu bener-bener udah moist sudah lembab gitu ya kalau disuruh pilih jujur aku bingung mau pilih yang mana karena aku suka dua-duanya kalau bisa punya keduanya kenapa harus milih ya kan yang si Maybelline ini ada kelebihannya ya yang ini punya banyak shirt mulai dari shirt yang terang sampai yang gelap itu ada dan dia ini mudah ditemukan di mana-mana di toko-toko kosmetik biasanya pun pasti ada sedangkan yang si Revlin ini dia itu cuma punya tiga shades dan si Revlin ini hanya bisa kalian dapatkan di official store-nya aja rada susah jadinya buat didapetin apalagi dia ini sering banget sold out kalau kalian memiliki banyak jerawat dan bekas node di wajah kalian saranin kalian pilih yang si Maybelline karena dia itu bener-bener bagus banget coveragenya dan dia itu emang lebih tinggi coveragenya tadi dibandingkan dengan yang si Revlin tapi bagi kalian yang tidak terlalu banyak memiliki jerawat ataupun bekas jerawat serta kulit kalian itu kering kalian bisa pilih si Revlin ini kalian sendiri kira-kira lebih tertarik beli bedak yang mana boleh dong share di kolom komentar sekian battle untuk Maybelline Fit Me Powder Foundation dengan Revlin Brightening Tue Cake semoga kalian suka dan bermanfaat thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir aku doakan semoga kalian bahagia dan sehat selalu kalau kalian tidak mau ketinggalan update video aku setiap minggunya jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram karena aku sering ada giveaway disana oke see you in the next my video bye 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 ya ??? ya 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 Terima kasih.